Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Anita Semua Channel Indonesia Kamera Oke sekarang kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas Tentang Canon EOS M Jadi disini udah ada kameranya Disini ada Canon EOS M Disini ada lensa 50 Canon F1.8 Kemudian disini ada adapter Canon to Canon Oke langsung aja Kita belajar Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung aja kita bahas Disini udah ada kameranya ya Kamera Canon EOS M ini tergolong kamera mirrorless Tapi disini dia belum ada Mode-mode kameranya Yang seperti kayak portrait Portrait, landscape, kayak gitu ya Disini masih bisa dipakai Untuk mode auto dan video Mode foto, video, dan auto Oke disini untuk tombol on off nya Dia beda sama kamera DSLR Yang di slip seperti itu ya Disini ada tombolnya Disini bisa kalian tahan agak lama Nanti dia akan nyala Kemudian disini ada Kelihatan gak? Disini ada tulisan info Info ini untuk melihat Diafragma nya itu berapa Kemudian shutter speed nya itu pakai berapa Kemudian pakai ISO nya itu berapa Disini ada mode set Mode set set ini buat kalian atur Kalau kalian udah atur pengaturannya Kalian bisa tekan set ini sama aja Sama aja kayak oke ya Disini ada mode timer dan Beberapa tangkapan Kemudian disini ada zoom in sama zoom out nya Disini ada menu dan disini untuk Kita lihat hasil foto kita Oke langsung aja kita coba Untuk Canon EOS M ini Dia belum ada flash bawaan kameranya ya Tapi disini ada slot untuk flash eksternal Jadi kalian bisa pakai flash eksternal disini Ini langsung aja kita pakai Lensanya Untuk Canon EOS M ini Kalian perlu adapter nya Karena belum bisa lensa Untuk lensa fix ini ke Kameranya langsung itu belum bisa Jadi kita pakai adapter nya disini Canon to Canon ya Untuk cara pemasangan nya Disini ada warna putih ya Warna putih ini Kita pasin ke Yang titik putih ini ya Jadi kita pasin disini Kemudian kita putar ke kanan Kalau Canon itu putarnya ke kanan Tapi Kalau yang Nikon itu putarnya ke kiri Jadi kebalikannya Jadi kalian harus Bisa bedain ya Cara pemasangan lensa Nikon sama Canon Untuk selebihnya masih sama ya Putarnya ke kanan Untuk Sony, Fuji Kemudian Lumix ya Disini Ada titik merah ini Titik merah ini Dari adapter nya Kita pasang pakai yang lensa nya Disini juga ada titik merah nya Kita pasang dulu Kamera mirrorless ini Yang EOS M Rekomen untuk para traveler Jadi kalau kalian yang suka jalan-jalan Kalian gak pengen kamera yang berat-berat banget Kalian bisa pakai kamera mirrorless ini Oke disini tampilannya seperti ini Jadi ini kameranya Adapter kemudian lensa ya Untuk adapter nya ini Untuk lensa yang digunakan untuk APS-C ya Jadi kalau full frame Kemungkinan masih belum ya Oke Langsung aja kita nyalakan kameranya Disini kita tekan terus Sampai tampilan layarnya nyalakan seperti ini Oke Untuk Canon EOS M sendiri Untuk ISO nya Untuk yang foto sudah sampai 12.800 Untuk videonya 6.400 Dia bisa autofocus Dan 18MP CMOS Dia termasuk APS-C ya Oke Langsung aja kita coba disini Untuk adapter nya ini Masih belum ada yang autofocus ya Jadi ini Masih menyesuaikan sama lensa yang dipakai Ini kita coba foto disini Nanti akan kita tampilkan hasilnya seperti apa Oke Jadi buat teman-teman yang Hobinya itu traveling Kalian bisa pakai kamera Canon EOS M ini Buat kalian Ambil foto Atau kalian ambil video Jadi dia masih bisa Masih rekomen ya Untuk EOS M ini ada yang warna putih Warna hitam Kemudian merah dan juga silver Yang kita punya disini yang warna merah Untuk Canon EOS M ini Ada beberapa tipe juga Ada yang Canon EOS M3 Canon EOS M10 Perbedaannya ada di layarnya Ada yang touchscreen juga Kemudian Ada kelebihan-kelebihan lainnya juga ya Oke Untuk hasilnya disini Akan kita tunjukkan Hasilnya seperti apa Hasil tangkapan dari Canon EOS M Oke Mari kita coba untuk mode video Oke Jadi disini ada tombol shutternya Kalian kelihatan ya Disini ada tombol shutter Terus disini ada titik putih Titik putih ini Kita geser Gesernya seperti ini aja Ini untuk perpindahan modenya ya Ini dari mode Mode foto Kemudian kalau yang disini itu mode auto ya Jadi kalian gak perlu setting-setting ISO nya Gak perlu setting-setting Diafragmanya Oke Ini coba kita foto disini Kalau pakai lensa fix Dia bagus Karena Hasilnya itu jernih Tajem Gimana tajem juga Oke Untuk di Canon EOS M ini Kalian bisa menggunakan Self timer continuous Buat kalian kalau pengen Pengen foto Sendiri Jadi kayak self Foto gitu ya Kalian bisa pakai Yang self timer ini Atau kalian pakai Self timer continuous Disini kalian bisa pilih Berapa detik kalian Yang kalian inginkan Disini udah ada ya Beberapa detik yang kalian inginkan Kemudian disini ada yang self timer Berapa detik Jadi kalian Tekan dulu Disini ada yang self timer juga Untuk 10 detik Disini ada continue shooting Jadi kalian Bisa tekan Bisa Menghasilkan beberapa kali tangkapan Dan disini ada single shooting Gak jauh beda sama yang DSLR Oke Kemudian Untuk yang menu Menu lainnya Untuk kualitas Gambarnya Kalian bisa lihat Di menu ini Ada disini Ini kalian bisa Pindah Pindahin ya Disini ada Untuk yang Kualitas gambar Kemudian ada Untuk Mat card Ada juga Kemudian disini ada HDMI Oke Kalian bisa lihat lagi Untuk selengkapnya Di menunya Kemudian Untuk chargernya Kita matikan dulu Oke Untuk letak baterainya Ada di bawah sini ya Ada di sebelah Mana ya Sebelah kanan Disini Untuk yang kamera Kamera lainnya Itu kan Dibuka Gini ya Jadi ditekan Terus kemudian dibuka Kalau ini Dislide seperti ini Digeser Tinggal digeser Ke kanan aja Nanti bisa terbuka Seperti ini Disini ada Seperti Apa ya Semacam Bukaan baterainya Berwarna Berwarna abu-abu Ini tinggal kalian Tekan ke kanan aja Nanti baterainya Akan muncul sendiri Dan kalian Ambil Seperti ini Untuk baterainya Dia Tampilannya Seperti Baterai 1200D Tapi dia Lebih kecil Dan disini Untuk Baterainya Ini Jenis Tipe Yang LPE 12 Untuk yang LPE 12 Tampilannya Seperti ini Untuk Tipenya Kalian bisa lihat Di belakang sini Ada tulisannya LPE 12 Oke Disini ada Slot memory juga Jadi Untuk slot memorynya Jadi satu Di baterainya Untuk Kamera yang DSLR Kan disamping Ada juga Yang Jadi satu Sama baterainya Yang di 1200D Untuk Yang Kategori Canon ESM Dia Memory Sama baterainya Jadi satu Disini Ada Untuk Menyambungkan Tripotnya Jadi kalian Bisa pakai Tripot juga Atau kalian Pakai Di Gimbal Disini Ada Slot Untuk Tripotnya Jadi Kalau kalian Pakai Canon ESM Kalian Harus Beli Adapternya Juga Oke Disini Ada Untuk Audio Video Disini Ada Slot Untuk Mic Untuk Mic Kemudian Ada Untuk HDMI Dan Disini Ada Audio Video Out Digital Jadi Bisa Jadi Kalau kalian Waktu Ambil Video Kalian Bisa Sambungin Pakai Mic Wireless Bisa Atau Mic Click on Yang Mic Berkabel Seperti itu Ya Kalau Mic Wireless Kan Yang Saya Pakai Seperti ini Mic Saramonic Jadi Nanti Untuk Receiver Kalian Sambungin Ke Kameranya Oke Sekian Dari Video Kali Ini Semoga Bisa Membantu Teman Teman Mohon Maaf Jika Ada Kurang Lebihnya Karena Untuk Penjelasannya Mungkin Ada Yang Kurang Lengkap Juga Kalian Bisa Tambah Di Kolom Komentar Kalau Ada Yang Kekurangan Buat Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Terlebih Dahulu Dan Share Ke Teman Kalian Untuk Menambah Wawasan Dan Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Kalian Suka Jangan Bertanya Di Kolom Komentar Saya Aisyah Pemid Untur Diri Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Sebelumnya Salam Sahabat Fotografi Videografi Indonesia Kamera Salam Saudara Dadah I understand From Bye I sub indo by broth3rmax